Rancangan Tindakan Aksi Nyata, Tugas Modul 1.4 Rancangan Tindakan Aksi Nyata, Judul Modul, Menetapkan Kualitas Diri dan Keyakinan Kelas, Nama Peserta, Cahyani Buri Utami, SPD, MPD Latar Belakang Sesuai tahapan psikososial usia, murid SMK berada pada tahap kebingungan peran versus identitas. Untuk itu, sangat penting bagi guru menuntun anak-anak menetapkan kualitas diri yang ingin mereka capai, mimpi yang ingin mereka raih, dan menunjukkan jalan mana yang sebaiknya ditempu oleh mereka. Guru juga memiliki peran penting dalam menguatkan bakat, minat, dan ketertarikan mereka. Pada usia SMK, murid harus sudah memiliki kualitas diri seperti apa yang akan mereka bangun, dan memiliki konsistensi untuk mentaatinya. Sebagai jalan untuk mencapai kualitas diri yang ditetapkan, dibutuhkan keyakinan-keyakinan kelas yang akan mereka sepakati. Kendati kualitas diri mereka berbeda-beda, tetapi pasti keyakinan kelas yang disepakati akan hampir sama, karena keyakinan kelas bersifat universal. Tetapi dengan mengawali menetapkan kualitas diri, harapannya mereka akan menjadi lebih termotivasi dari jalan, menetapkan keyakinan kelas mereka, karena mereka sadar, mereka lah yang akan melewati dan mereka lah yang akan menuai hasilnya kalah. Tujuan 1. Sesuai tahapan psikososialan usia SMK, murid diharapkan mampu mengatasi kebingungan tentang diri pribadinya dan mimpinya dengan dituntun menetapkan kualitas diri. 2. Menumbuhkan motivasi internal murid dengan kualitas diri yang ditetapkan sendiri. 3. Menumbuhkan rasa kepercayaan diri murid bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang sangat penting dan memiliki hak yang sama untuk bahagia. 4. Menumbuhkan komitmen untuk melaksanakan keyakinan kelas yang disepakati. 5. Menjaga konsistensi murid dalam melaksanakan keyakinan kelas yang disepakati. 6. Menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, kondusif, dan menyenangkan. Tolong ukur 1. Setiap murid dengan penuh keyakinan telah menetapkan kualitas diri masing-masing. 2. Setiap murid berkomitmen mencapai kualitas diri yang ditetapkan. 3. Terbentuk kesepakatan mengenai keyakinan kelas. 4. Setiap murid melaksanakan keyakinan kelas dengan baik. 5. Tercipta budaya positif di sekolah yang kondisif. 6. Lingkungan belajar atau sekolah semakin nyaman, menyenangkan, dan kondisif. Lini masa tindakan yang dibutuhkan. 1. Sosialisasi awal kepada warga sekolah mengenai konsep-konsep inti pendidikan dan budaya positif. 2. Menyusun jadwal pelaksanaan tindakan. 3. Pembelajaran bermakna mengenai budaya positif. 4. Murid menyusun kualitas diri. 6. Menempelkan atau menulis kualitas diri masing-masing dan mengelaborasikan dengan berbagai karya. 6. Menetapkan keyakinan kelas. 7. Pemantauan evaluasi dan tindak lanjut kegiatan. 7. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Orang tua murid. 2. Manajemen sekolah. 3. Rekan sejawat. 4. Stakeholder selain seperti pemerintah dan industri. 5. Sarana prasarana. Demikian tadi rancangan aksi nyata modul 1.4. Saya Cahyani Uru Utami mengucapkan terima kasih. Salam Guru Penggerak